Seorang nelayan terobang-ambing di laut di perairan Ternate setelah terlempar dari perahu akibat kelombang tinggi. Nelayan diselamatkan speedboat yang melintas di kawasan tersebut. Sejumlah penumpang speedboat panik melihat seorang pria tanpa pakaian dan pelampung meminta tolong di tengah laut perairan Ternate, Maluku Utara. Speedboat yang mengangkut sejumlah penumpang tujuan Ternate, Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat itu kemudian berhenti untuk menolong korban. Diketahui korban bernama Safi, 35 tahun, warga desa Taurok. Saat itu korban pergi melaut seorang diri, namun dalam perjalanan korban dihantam gelombang tinggi hingga terlempar dari perahu. Kondisi cuaca saat itu tidak bagus atau berombak, akhirnya menghantam. Ombak menghantam perahu korban, sehingga korban terpentar keluar dari perahu, keluar perahu jatuh ke laut, dan perahu korban dalam kondisi masih nyala atau hidup. Sehingga perahu atau ketinti korban pergi meninggalkan korban. Setelah tiba di Jailolo, korban kemudian dibawa ke rumah sakit karena lemas akibat terombang aming di laut selama 2 jam serta dihantam gelombang. Sampai jumpa di Jailolo, Jailolo, Jailolo.